Dari kelas 2 SD Beliau lumpuh Tidak menikah Dan tidak punya anak Jadi sampai mana nih Adik Miki Sampai nonton Mugi-mugi Sampai ngegambal tumbas-tumbas Tungguan Mugi-mugi panggah sehat Sampai ngegambal Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya berada di rumahnya Mbok Katemi Mbok Miaseh Di desa Kali Tengah Ini saya mau menyampaikan Amanah dari Hamba Allah yang ada di Singapura ya teman-teman Dan Mbok Miaseh ini Beliau Lumpuh teman-teman Dan Tidak punya anak Sekawet SD kelas sekali Lumpuh Dari SD kelas 2 Sampun Lumpuh 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 Oke Tiba-tiba 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 Tidak punya anak 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 Terimak moving Ketika ini ibunya mbak ini asing dari kelas 2 SD beliau lumpo tidak menikah dan tidak punya anak jadi sampai apa ini adek jadi ikut adeknya dan ini tadi ada sedikit rejeki dari mbaknya intinya saya bisa ini yang membutuhkan ini ini mungkin insya Allah saya bisa menemukan mereka ini ini jadi yang mbak ini ini menemukan anak saudaranya itu yang mbak ini karena ini tidak menikah tidak ada keturunan dan ini ada sedikit titipan dari si mbak buat mbaknya semoga bermanfaat dan moga nanti kalau rejeki saya lancar insya Allah pasti ke sini lagi mbaknya ini 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 dia sampai titipan, terus disanjangin dia sampai katun mie mie asyik mie asyik jadi dia malah disanjangin dia sampai katun mie 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 cuman keren dia sampai katun mie aku kok mau ngerti dia akan katun mie dia akan katun mie masya Allah dia akan katun mie dia sampai katun mie dia sampai katun mie dia mungkin panggah sehat dia mampu sehat sehat tidak sehat saya mampu ini di pari ini sabar ya amin tidak terlalu lama tidak akan sabar tidak akan terlalu tidak akan terlalu ini berkat panjangan sedoyo subscriberku semua jadi mas belakrak ini bisa berguna buat tidak saya pribadi teman-teman ya buat mbah-mbah yang membutuhkan seperti ini ini berkat panjangan semua walaupun saya cuma nonton video, subscribe itu juga sudah ikut andel membantu mbah-mbah yang seperti ini jadi sampai beramal itu tidak harus duit teman-teman tapi sampai nonton videonya di-share itu sudah beramal sudah ikut membantu tim kami sudah dulu teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya terima kasih tersenyum makanya gue langsung sampai jumpa di video saya akan selesai mbah-ambah saya akan selesai mbah-ambah ini masalah Insya Allah Nah jadi Kronologinya tadi begini teman-teman Saya itu kaget ternyata Mbok Belendek itu meskipun orangnya Ya dibilang Membutuhkan dan miskin ternyata Mbok Belendek itu baik hati Jadi ketika saya tadi Memberikan rejeki ke beliau Ternyata beliau masih memikirkan Maksudnya memikirkan Tetangganya yang Intinya ya Nasibnya susah kayak dia Jadi saya tadi sempat salut sama Mbok Belendek Itu ngomongin saya begini Ya kalau rejeki ini Akeh titipan ini akeh ya Mau indangi Itu Bikmi rapopo Salahnya ngeeng-ngeeng rejeki Mesti maram Jadi Mbok Belendek itu gak Gak egois teman-teman Maksudnya Masih mau Membagi rejekinya Untuk Orang lain yang membutuhkan juga Jadi intinya sebenarnya tadi Untuk Mbok Belendek Untuk Mbok Belendek Titipanya Sebenarnya dari orang yang Donatur itu Inginnya saya Sampaikan ke Mbok Belendek Tapi Mbok Belendek bilang begitu Jadi saya ya langsung Menuju Ke tempatnya Mbah Miaseh ya Mbah Miaseh Jadi ceritanya Mbah Miaseh itu Begini teman-teman Mbah Miaseh itu lumpuh Sejak kelas 2 SD Sejak kelas 2 SD Lumpuh dan sekarang Umurnya sekitar 60-an Mbah Miaseh itu Umurnya sekitar 60 lebih lah Tidak menikah Tidak punya keturunan Dan yang Merawat Yang Ngopeni Gendongi Karena beliau lumpuh itu Adiknya Jadi dimana-mana digendong Yang namanya Ngopeni orang tua Terus Orang lumpuh Bagaimana Bayangkan ya Betapa repotnya ya Apalagi itu Yang Ngopeni Hanya adiknya teman-teman Bukan Bukan anaknya Karena beliau gak nikah Gak punya anak Jadi saya Baru tahu Dikasih tahu Mbok Ndi Tadi kalau Dibilang Jadi pas aku Rezeki main Mbok Ndi Mangi Mbok Ndi Kok ngomong Jadi aku lebih Salup lagi sama Mbok Ndi Karena Kok Masih Mau Ngarah nih Rezeki Mbok Ndi Untuk Orang lain juga Jadi semoga Dengan Dengan Kejujuran Mbok Ndi Dengan Kemurahan Mbok Ndi Ini Semoga beliau Mbok Ndi Rezekinya juga Makin lancar Jadi kalau rezekinya Lancar ya bisa Bagi ke Mbok Miaseh lagi Teman-teman Jadi Saya juga Berterima kasih Sekali sama Semua subscriber Subscriber saya Jadi meskipun Teman-teman itu Cuma Nonton Saja video saya Tidak skip Iklan Apalagi kalau Mau subscribe Terus Di share Itu Amal bagi kalian Semua teman-teman Karena saya sudah Pernah berjanji Sebagian kecil Penghasilan Ya pokoknya Saya tidak Menjamin Karena penghasilan Youtube itu Tidak selamanya Stabil Banyak Terus tidak Pokoknya selama Masih ada Sisa Secukupnya Saya bagi-bagi Ke mereka-mereka Yang membutuhkan Nah sudah Dulu teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih